Kemudian hikmah yang ketiga yang bisa kita ambil dari ramainya isu nasab ini adalah Bahwa masih banyak dari kalangan para sadaba alawi terutama yang masih muda Yang kurang belajar, yang mungkin jadwal ceramahnya lebih banyak daripada jadwal belajarnya Yang terlena dengan pujian masyarakat sehingga melupakan belajar Yang terlena dengan penghormatan masyarakat sehingga kurang untuk menghargai orang lain Yang kurang mempelajari banyak ilmu sehingga pengen disanjung terus tanpa belajar ilmu agama Terutama yang muda-muda dari kalangan para sadaba alawi Jadi isu nasab ini menjadi introveksi, menjadi nasihat secara tidak langsung Maka kata Imam Ghazali, kalau ayahnya makan kenyang, maka anaknya tidak bisa kenyang tanpa harus makan juga Kalau ingin keturunan Rasulullah itu menjadi orang alim, maka caranya harus belajar Karena al-ilmu bitta'allum labi nasab, ilmu itu harus belajar, bukan karena nasab Mengutip perkataan Gus Bahak yang pernah beliau lontarkan Habaib wajib kita hormati, tapi lengaji kudu belajar risik Habaib wajib kita hormati, tapi kalau mau cerama, kalau mau ngaji, kalau mau mengajar Ya harus belajar dulu, harus ngaji dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Gus Wafi, selamat datang di Naboy TV dan Robito Alawiah Izinkan kami mengajukan beberapa pertanyaan Pertanyaan pertama, bagaimana kisah awal Anda terlibat dalam diskusi nasab ini Bahkan Anda sampai dilibatkan dalam diskusi atau debat di Kesultanan Banten Bismillahirrahmanirrahim Pada suatu malam ketika Saya pribadi sedang enak-enak berdiskusi dengan Teman-teman Kristen, sebagian orang Yahudi Karena aktivitas, saya pribadi Diskusi dengan lintas agama Dengan Kristen, Yahudi, Ateis, dan lain sebagainya Sama sekali tidak tersentuh untuk membahas ilmu nasab Pada suatu malam, ada sebagian teman Al-Fakir Yang datang ke rumah, kemudian Niat bersilaturrohim Setelah kita berbincang-bincang panjang Dia mengeluarkan statement Sekarang para habaib sudah kalah Tidak ada yang berdani berdebat dengan si penuduh Sontak saya kaget Tentang masalah apa? Ya ini, Ustaz Tentang masalah yang rame-rame nasab Bahwa si penuduh sudah membuat sebuah karya ilmiah Sebuah kitab Yang meragukan ketersambungan rasa para habaib Kepada Rasulullah SAW Yang pertama kali Al-Fakir pikirkan adalah Loh, berarti guru-guru saya salah semua? Baik di situ giri ataupun yang lain Berarti salah semua dong Yang kedua, berarti nahdotul ulama Yang isinya banyak para kiai-kiai yang sangat mengagumi para sada ba'alawi Seperti K.H. Maimun Zuber Seperti K. Ahmad Nawawi bin Abdul Jalil Pengasuh Kondok Pesantren Sidogiri Seperti K. Abdul Alim bin Abdul Jalil Pengasuh Kondok Pesantren Sidogiri Atau 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 Banyak sekali Yang mengakui para sada ba'alawi Syekh Nawawi al-Bandani Syekh Nawawi al-Bandani Ini orang yang Alim Al-Lamah Salah satu kitab yang beliau Tulis Yang dipelajari seluruh pesantren adalah Nihayatuzain Fi irsyadil muqtadiin Beliau mengakui sada ba'alawi Satu pikiran Berarti semua ulama salah dong Ketika Ada orang yang membuat sebuah tesis Karya Membatalkan nasabah ba'alawi Karena curiga Dan penasaran Saya minta kitab itu kepada sebagian teman al-fakir yang datang ke rumah Adakah kitab pdf-nya Atau Anda memiliki kitab Lalu dia berikan Ini kitabnya Berikan saya waktu satu minggu untuk membelajari kitab ini Setelah satu minggu Insya Allah Al-Fakir akan memberikan statement Mengenai kitab tersebut Ternyata Setelah waktu satu minggu berlalu Banyak al-fakir temukan kesalahan Bahkan di halaman pertama ketika menarasikan Di awal-awal Ketika si penuduk Si penulis buku itu menarasikan Bahwa termasuk Amar Ma'ruf Nahimungkar Adalah mengungkap Menggali nasab yang masih ikhtilat Yang masih campur Yang masih terjadi syubhad Maka disanalah Al-Fakir yakin Bahwa si penulis Bukan sesuai dengan data ilmiah Tetapi sesuai dengan nafsu pribadi Karena tidak ada Para ulama yang mengatakan Ikhtilatun nasab Itu termasuk Amar Ma'ruf Nahimungkar Untuk mengungkapnya Tidak ada Kalau kita buka kitab Al-Hawi Karya Al-Hafidh Assyuti Al-Imaq Ibn Hajar Al-Haytami Dalam fatawa Al-Hadithiyah Atau fatawa Al-Kubra Dan para ulama yang lain Ketika ada orang yang mengaku-ngaku Sebagai duriah Rasulullah Kemudian tidak dibuktikan Tidak bisa dibuktikan secara ilmiah Apakah para ulama langsung Menghajar Menfitnah Merobohkan statementnya Lalu mengajak debat seluruh dunia Tidak ada Seperti itu tidak ada Para ulama sudah Tawakuf Kita secara ilmiah Antum bukan keturunan Rasulullah Andaikan dia terus menarasikannya Maka nanti Amir yang akan Memberikan semacam tahdir Semacam takzir Kepada si pengaku Ulama sudah diam Tawakuf Dan itu kesepakatan para ulama Semua para ulama Al-Hafidh Assyuti kurang alim bagaimana Ketika menerangkan tentang Orang-orang yang mengaku Sebagai keturunan Rasulullah Imam Ibn Hajar Tidak bisa dibuktikan Maka masuk pada istilah apa Mashhurun nasab Kalau ada orang Semoga masyur di kalangan umum Sebagai nasab Rasulullah Nasabnya sambung kepada Rasulullah Tapi tidak diketahui secara Syariah Secara Masabata syaran Maka Berarti nasabnya adalah Mashhurun nasab Nasabnya memang masyur Tapi belum diketahui Tidak ada ulama yang mengatakan Nasabnya masyur Tapi ini harus diteliti Harus di Apa namanya itu Dihujat Harus di Tidak ada Tidak ada katakan ulama seperti itu Jadi istilah Amar ma'ruf Nahimungkar Dalam Fiktilatin nasab Adalah kebohongan yang nyata Dari si penulis Sekian Lalu Gus Apa sebetulnya Pertanyaan pihak penuduh Yang menjadi dasar Dari tuduhan ini Bismillahirrahmanirrahim Pertanyaan pihak penuduh itu Ada 12 pertanyaan Yang mengerucut Hanya kepada 2 poin Yang pertama Tidak tertulis Di abad ke 4 5 6 7 8 9 Bahwa Ubaidillah Sebagai anak Sebagai anak Dari Ahmad Al-Abah Pertanyaan pertama Yang kedua Tidak ada narasi Bahwa Ahmad Itu memiliki Gelar Al-Muhajir Yang hijrah Bersama anaknya Abdullah Atau Ubaidillah Kehadromaut Dari 12 pertanyaan Mengerucut kepada 2 pertanyaan Kalau kita Ingin menjawab Sebuah pertanyaan Maka kita harus tahu dulu Apa yang dimaksud Dengan pertanyaan tersebut Dan tujuannya apa Kalau tujuannya Ingin mengetahui Ilmu nasab Maka kita sampaikan Tidak ada Satupun ulama nasab Di dunia Dari dulu hingga sekarang Bahkan zamannya Al-imam Al-Ubaidiri Dalam tahfibul ansab Sampai pada sekarang Sayyid Murtadu Al-Zabidi Atau Al-Imam Ibn Hajar Al-Hitami Dalam sahabatnya Yang mengharuskan Ada kitab sezaman Tidak akan kita temukan Andaikan kitab itu ada Itu hanya menjadi Shawahid Mutabik Kalau dalam ilmu hadis Pendukung Tetapi Kita harus mengetahui Di dalam ilmu nasab Di dalam ilmu nasab Ada empat cara Kayfi yaitu ifbatin nasab Ada empat cara Untuk menetapkan Menetapkan nasab Apakah tertulis Kitab sezaman Tidak ada Bahkan yang metodenya Diambil oleh si penuduh Dalam kitab Al-Muqibun Sayyid Mahdiyir Rajai Atau di dalam kitab Dalam kitab Al-Asili Atau Al-Muqibun Al-Talib Atau Tahribul Al-Sabli Al-Ubaidili Atau Sirusil Silatil Al-Alawiyah Al-Bukhari Ada Mana kitab sezaman Tidak ada Makanya Di dalam kitab Sirusil Silatil Al-Alawiyah Yang beliau Abu Nasr Al-Bukhari Wafat Di akhir abad keempat Ketika ada Seorang yang Mengaku Ngaku Sebagai Durya Rasulullah Ditanyakan Antamin Hussaini Amin Abasi Amin Muhammadi Oke Kamu mengaku Durya Rasulullah Kamu dari Jalur mana Hussain Hassan Muhammadi Muhammad Al-Hanafiyah Karena Rasul Syedin Ali Pernah menikah Dengan selain Sayyidah Fatimah Punya Anak Namanya Muhammad Al-Hanafiyah Atau Abasi Dari Abas Kemudian Seorang Ini Mengaku Anamin Hussaini Saya Dari Hussain Hussain Memikir Beberapa Anak Kamu dari Jalur mana Anak Adakah Ulama Dulu Kalau Bertanya Kitab Sesamannya Mana Adakah Kitab Sesaman Kalau Tidak Ada Batal Nasab Nggak Ada Sampai Dajjal Keluar Dua Kali Sehingga Pertanyaan Seperti itu Merupakan Ijtihad Murni Dari Si Penduduk Andaikan Ada Itu Menjadi Syawahid Pendukung Tapi Khaifiyat Isbati Nasab Cara Penetapan Nasab Yang Disampaikan Oleh Para Ulama Dampak Satu Ada Tulisan Ahli Nasab Yang Mungkin Mengkonfirmasi Bahwa Dia Nasab Sambung Kepada Rasulullah Selesai Dan Empat Ini Kata Para Ulama Adalah Turuk Jama' Dari Torik Bukan Syarat Kalau Syarat Satu Hilang Hilang Semua Tapi Kalau Turuk Torik Satu Kena Maka Kena Semua Satu Tulisan Nasab Dua Ada Dua Orang Saksi Yang Faham Nasab Menetapkan Nasab Dia Manapun Yang Kena Kena Satu Selesai Sebenarnya Saudara Satu Ada Tulisan Ahli Nasab Disebutkan Dalam Toba Kotul Nasab Mengatakan Ibn Hajar Alina Nasab Buktinya Tidak Punya Kitab Nasab Apakah Ahli Nasab Harus Punya Kitab Nasab Maka Banyak Nasab Yang Dibatalkan Juga Bukan Nasab Orang Lain Juga Nantinya Dibatalkan Bahkan Alina Satu Juga Dibatalkan Karena Tidak Ada Syarat Alina Satu Harus Punya Kitab Nasab Ibn Hajar Itu Orang Al-Fakih Sedangkan Nasab Nubdhat Min Ilmi Fik Ibn Hajar Ahli Fikih Sedangkan Nasab Cuma Satu Cuil Dari Ilmu Fikih Jadi Wajar Ketika Beliau Dikatakan Beliau Adalah Nasab Nah Sehingga Banyak Para Ulama Nasab Nasab Yang Mengakui Kepada Sadah Ba'alawi Bahkan Syah Yusuf Anab Hani Mengatakan Sudah Sepakat Umat Bahwa Sadah Ba'alawi Adalah Keturunan Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Makanya Saya Selalu Menarasikan Sebutkan Satu Saja Ulama Ahlu Sunnah Wal Jama'ah Yang Terkemuka Yang Kitab Dikaji Oleh Orang Seluruh Dunia Yang Membatalkan Nasab Al-Ali Saya Tunggu Sampai Dajjal Yang Perlu Kita Ketahui Tentang Kebohongan Dan Statement Pribadi Ijtihad Pribadi Dari Si Penuduh Adalah Dia Mengatakan Di dalam Karyanya Wajib Dan Harus Kita Mengetahui Tentang Pindahnya Ahmad Al-Muhajir Ke Hadromo Karena Kalau Ini Tidak Kita Ketahui Maka Rusak Nasab Ini Sebenarnya Agak Nyambung Kenapa Saya Katakan Tidak Nyambung Karena Kalau Kita Baca Para Ulama Ada Yang Mengatakan Ulama Nasab Tentunya Wajib Mengetahui Perpindahan Orang Ini Dari Suatu Kota Ke Kota Ada Kalau Memang Mau Membahas Perpindahan Orang Yang Pindah Dari Satu Tempat Yang Lain Baca Kitab Al-Muntakillah Tolibiyah Kalau Memang Kitab-kitab Yang Lain Kayak Tahdhib Al-Majdi Kemudian Um Datu Talib Sirusil Silat Al-Alawiyah Ada Pembahasan Pindahnya Satu Orang Dari Satu Tempat Ketempat Yang Lain Dan Itu Bukan Perkara Yang Penting Banget Karena Para Ulama Itu Yang Penting Adalah Dia Itu Inkiro Atau Tidak Nasab Masih Sambung Atau Tidak Kemudian Masih Punya Anak Atau Tidak Sehingga Kalau Kita Mau Membandingkan Antara Satu Kitab Dengan Kitab Yang Lain Sama Kitab Nasab Pasti Para Ulama Yang Mengarang Kitab Ini Memiliki Metode Yang Berbeda Ada Yang Khusus Menyebutkan Orang Orang Yang Berpindah Ada Kitab Yang Menyebutkan Orang Orang Yang Tidak Inkiro Nasab Masih Memiliki Keturunan Yang Terkenal Saja Yang Tidak Terkenal Tidak Beliatulis Jadi Punya Metode Masing-masing Sehingga Bisa Kemudian Mengklaim Harus Ada Perpindahan Dari Satu Tempat Ketempat Kalau Gak Ada Makan Nasab Batal Itu Adalah Murni Dari Ijtihad Si Penuduh Sekian Terkait Dengan Banyaknya Pengembangan Permasalahan Di Isu Nasab Ini Diluar Kitab Problematik Sejarah Tunggu Barakah Apa Pertanyaan Lain Yang Antum Rasa Belum Terjawab Sejauh Ini Bismillah Salah Satu Pertanyaan Umum Yang Tidak Ada Jawabannya Adalah Sebutkan Satu Saja Ulama Ahlus Sunnah Wal Jamaah Yang Masyur Yang Terkenal Alamah Yang Mungkin Karyanya Dikaji Orang Sedunia Yang Menafikan Membatalkan Nasab Para Habaib Para Sadah Alawi Satu Saja Kalau Ada Satu Ulama Ahlus Sunnah Yang Membatalkan Atau Menafikan Itu Akan Menjadi Referensi Kuat Bagi Si Penuduh Ternyata Sampai Detik Yang Membatalkan Menafikan Atau Mengoreksi Atau Mengkritik Para Sadah Baalawi Tidak Ada Nasab Para Sadah Baalawi Yang Kedua Sebutkan Satu Saja Ulama Yang Cara Mengkritik Nasabnya Seperti Yang Dilakukan Oleh Si Penuduh Dengan Tajus Tangkib Atau Kodah Sampai Taraf Mencaci Karena Rasulullah Sallallahu Sallam Bersabda Ada Dua Perkara Yang Dapat Menyebabkan Kafir Ketika Si Penuduh Mengatakan Dalam Karyanya Bahwa Ikhtilatun Nasab Tercampurnya Nasab Ini Membuka Atau Menggali Nasab Yang Masih Syubhad Termasuk Amar Ma'ruf Nahimungkar Maka Sejatinya Dia Bukan Sedang Melakukan Nahimungkar Ataupun Amar Ma'ruf Tapi Dia Sedang Menuju Ke Kafiran Kenapa Al-Imam Al-Munawi Dalam Faidul Qadir Mengatakan Termasuk Ta'an Nasab Adalah Binah Wilkodah Finasa Biman Qutthabata Syara'an Jadi Termasuk Ta'an Finasab Adalah Orang Yang Mencaci Mengkritik Tajassus Bisa Dilihat Juga Di dalam Kitab Raudotu Talibin Al-Imam Al-Nawawi Bahwa Tajassus Tangtip Dan lain Sebagainya Menggali-gali Mencari Kesalahan Dan Mengkritik Habis-habisan Itu Imam Munawi Menyebutkan Itu Juga Termasuk Menyebabkan Kekafiran Si penuduh Karena Tidak Ada Satupun Ulama Sunnah Yang Cara Mengeritik Dan Menggali Nasab Seperti yang Dilakukan Si penuduh Tidak Akan Pernah Ketemu Gus Wafi Memang Terdapat Beberapa Bahkan Banyak Ulama Terdahulu Yang Juga Al-Nasab Yang Mengakui Dan Menisbat Nasab Ba'lawi Tapi Bukankah Mereka 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 Mencatat Tanpa Referensi Bismillah Rahman Rahim Bagaimana Ketika Ada Pertanyaan Mungkin Saja Ulama Dulu Salah Tidak Mencatat Sekarang Jika Kita Membaca Kitab Kitab Nasab Seperti Al-Umbadi Di dalam Tahdib Al-Ansab Dikuddimah Saja Sudah Diakui Oleh Mentakiknya Bahwa Kitab Inilah Yastaxi Asma Al-Aulad Kafatan Tidak Bisa Memang Kita Menyebutkan Semua Nama Tidak Ada Kitab Nasab Satu Yang Syamil Yang Kafah Yang Kamil Semua Saling Saling Melengkapi Satu Dengan Yang Yang Lain Sehingga Ada Istilah Yang Terupdate Yang Terbaik Al-Quran Saja Antara Nasikh Dan Mansuh Patih Pasti Dipilih Yang An-Nasikh Atau Fikih Saja Kita Tidak Akan Berpendapat Kola Syafi Tapi Sering Kita Katakan Kola Ibn Hajar Al-Haitami Kenapa Bukan Kita Tidak Percaya Kepada Imam Syafi Tapi Ulama Sekarang Justru Lebih Paham Apa Yang Dikatakan Oleh Imam Syafi Contoh Imam Nawawi Pernah Mengatakan Dan Ini syarat Masyur Bahwa Bacaan Quran Kepada Majid Itu Tidak Sampai Jadi Bacaan Al-Quran Itu Tidak Sampai Pahalanya Kepada Majid Itu Perkataan Imam Syafi Yang Masyur Yang Dikutip Oleh Imam Nawawi Lalu Kita Buka Sekarang Di dalam Kitab Risalah Kitab Kitab Karya Imam Syafi Ada Tidak Perkataan Itu Apakah Kita Berani Mengatakan Imam Nawawi Bohong Tidak Seperti itu Konsep Dalam Islam Ketika Syekh Murtado Az-Zabidi Mengatakan Kolen Ubaidili Ubaidili Mengatakan Di dalam Kitabnya Bahwa Ahmad Dengan Anaknya Hijroh Kehadromo Kemudian Dia Punya Anak Yang Bernama Abdullah Atau Bittasgir Ubaidillah Lalu Kita Buka Di dalam Kitab Ubaidili Berani Kita Mengatakan Syed Murtado Az-Zabidi Bohong Kalau Seperti itu Berarti Imam Nawawi Juga Bohong Apakah Kita Mau Memberikan Contoh Yang Lain Banyak Seperti Itu Di dalam Fikir Sering Terjadi Ibn Hajar Al-Hitami Fifatawihi Ibn Hajar Al-Hitami Mengatakan Di dalam Fatawanya Bahwa Derajat Para Zuryah Rasulullah Itu Zatiyah Bahwa Derajat Para Ulama Itu Aridi Ilmu Sesuatu Yang baru Datang Kalau Zuryah Rasulullah Itu Murni Di dalam Tubuhnya Lalu Kita Buka Di dalam Fatawanya Imam Ibn Hajar Berani Kita Mengatakan Ulama Yang Mengutip Itu Bohong Ilmu Itu Memang Butuh Sanat Tapi Sesuai Dengan Konfirmasi Ulama Bukan Hanya Mengatakan Tapi Tidak Sesuai Dengan Praktik Dari Para Ulama Tidak Ada Ulama Satupun Yang Ketika Melihat Ada Orang Yang Mengaku Sebagai Zuryah Rasulullah Dilacak Nasabnya Tidak Ketemu Lalu Dia Menghujat Habis Habisan Mentajas Mentang Kib Dada Contoh Saja Lalu Apa Pendapatan Dagus Ketika Banyak Berbohong Dalam Kitab Bismillahirrahmanirrahim Bukan Sayyid Murtado Az-Zabidi Yang Berbohong Tapi Mereka Yang Kurang Meneliti Kurang Menghargai Pendapat Para Ulama Ketika Tidak Sesuai Dengan Pemikiran Mereka Sayyid Murtado Az-Zabidi Ini Seorang Ulama Besar Kitabnya Dikaji Oleh Orang Seluruh Dunia Bahkan Beliau Mensyarahi Ikhya Ulumiddin Yang Bernama Kitab Dan Perkataan Beliau Yang Sering Dikutip Oleh Orang Ahlu Sunnah Apa Itu Perkataan Beliau Yang Dijadikan Istidlal Oleh Para Ulama Terutama Di Negara Indonesia Jadi Ini Bukan Orang Yang Sembarangan Al-Imam Ibn Hajar Di Beliau Itu Pakar Dalam Fikih Dan Nasab Adalah Nubzatul Min Ilmil Fikih Hanya Secuil Dari Ilmu Fikih Kalau Hanya Secuil Sedangkan Gelar Imam Ibn Hajar Adalah Al-Faqih Yang Paham Fikih Syafi'i Maka Pantaskah Kita Mengatakan Beliau Tidak Faham Nasab Sedangkan Nasab Hanya Satu Titik Dari Ilmu Fikih Dan Beliau Pakarnya Adalah Fikih Sehingga Beliau Dengan Tegas Dalam Kitab Nya Asabat Mengatakan Al-Imam Abu Bakar As-Sayyid Kalau Boleh Saya Tambahkan Al-Habib Al-Idrus Al-Idrus Bukan Merga Afmat Khon Atau Merga Dari Wali Song Mungkin Bukan Tapi Jelas Sadah Ba'alawi Al-Idrus Seperti Itu Dalam Perkembangan Isu Nasab Ini Banyak Netizen Yang Mengatakan Bahwa Sebaiknya Dikelar Diskusi Atau Debat Oleh Robito Halawiyah Apa Tanggapan Anda Gus Bismillahirrahmanirrahim Bagaimana Jika Si penuduh Dan para Pendukungnya Ingin Mengadakan Bahful Masail Kalau istilah Para santri Bahful Membahas Masail Beberapa Masalah Atau Diskusi Kalau Kita Mau Mengadakan Bahful Masail Kita Bertahun-tahun Ada di Pesantren Yang Namanya Bahful Masail Mau Tingkat Desa Maupun Tingkat Kita Terima Sedangkan Sekarang Ibn Hajar Dikritik Habis-habisan Oleh Si penuduh Ini Bukan Bahful Masail Ini Nyari Masalah Beneran Beda Santri Dari Yang Paling Awam Sampai Paling Alim Kalau Mendengarkan Imam Nawawi Dalam Kitab Al-Majmuk Mengatakan Selesai Masalah Ini Imam Nawawinya Yang Dikritik Habis-habisan Ini Bukan Membahas Masalah Tapi Nyari Masalah Sehingga Tidak Relvan Untuk Mengajak Basul Masail Dengan Mereka Apalagi Sudah Ada Statement Dari Dia Sekalipun Para Ahli Fatwa Sedunia Mengatakan Bahwa Maka Saya Tetap Membatalkan Maka Kita Sudah Bisa Memberikan Nilai Orang Yang Seperti Ini Kata Sayyid Muhammad Saya Ingat Sayyid Muhammad Di Dalam Kitab Al-Man Halul Latif Menghadapi Orang Yang Mengatakan Cukup Al-Quran Saja Dak Butuh Hadis Ngapain Hadis Ini Dikoreksi Orang Perkataan Manusia Quran Ini Yang Pasti Dijamin Apa Kata Sayyid Muhammad Inna Hu Akol Lua Akkuru Min Ayyur Radha Awyujadal Dia Terlalu Remeh Dan Terlalu Hina Untuk Kita Tolak Pendapat Dan Untuk Kita Aja Debat Jadi Dia Terlalu Remeh Dan Terlalu Hina Untuk Ditolak Pendapatnya Ya Didebat Maksudnya Awyujadal Atau Didebat Kata Sayyid Muhammad Dalam Kitab Alman Halul Latif Sehingga Kalau Kita Mau Europe Mau Membantah Pendapatnya Sudah Percuma Jadi Fokus Kita Seharusnya Sekarang Menjelaskan Kebenaran Kepada Umat Tidak Perlu Fokus Untuk Membikin Si Penduduk Ini Faham Dan Setuju Kepada Pendapat Kita Karena Itu Cukup Mustahil Bagi Saya Kenapa Secara Logik Saya Saja Ulama Ditolak Apalagi Al-Fakir Yang Menjelaskan Ketika Ulama Sudunia Ditolak Siapa Lagi Di Indonesia Yang Berhak Menjelaskan Maka Cukuplah Kita Meluruskan Pemahaman Umat Menjelaskan Tentang Kemuliaan Saddha Ba'alawi Dan Apa Yang Sudah Disampaikan Oleh Para Ulama Kita Ajarkan Semata Mata Hanya Untuk Meneruskan Yang Fatal Yang Mungkin Bisa Menyebabkan Dia Kafir Si Penuduh Kafir Seperti Ketika Mengatakan Tidak Ada Istilah Habib Di dalam Islam Orang Pertama Kali Yang Mengatakan Habib Adalah Orang Yahudi Dan Nasroni Di dalam Al-Quran Kami Adalah Anak Allah Dan Habib Habib Allah Istilah Habib Adalah Istilah Yang Pertama Kali Dilontarkan Oleh Orang Kafir Jadi Seolah Dia Dia Akan Mengatakan Kalau Kita Menggunakan Habib Berarti Miru Orang Kafir Manta Shabbaha Bikow Min Fahwa Min Hum Arah Nantinya Nah Kalau Seperti Itu Berarti Sohabat Abdullah Bin Abbas Juga Kafir Kenapa Al-Imam Al-Hafid As-Sakhawi Di dalam Kitabnya Istijla Burtiko Il-Gurof Beliau Menyampaikan Bahwa Sohabat Abdullah Bin Abbas Orang Pertama Kali Yang Menyebutkan Cucu Rasulullah Ali Zainal Abidin Bin Hussein Bin Ali Apa Kata Sohabat Abdullah Bin Abbas Merhaban Bilhabib Ibn Al-Habib Al-Habib Putra Dari Al-Habib Isnaduhu Sohih Sanatnya Sohih Sehingga Ini kebohongan Yang nyata Yang dibungkus Dengan Narasi Ilmiah Padahal Orang Yang mengungkapkannya Bisa jatuh Kepada Kekufuran Itu salah satu Kebohongannya Atau Kebohongan Yang lain Ketika Mengatakan Bahwa Para Habib Datang Dibawa Oleh Belanda Atau Ketika Menarasikan Ketika Berperang Anda Ada Dimana Oh Ternyata Anda Itu Berkolaborasi Dengan Orang Belanda Pantes Berarti Anda Ini Datang Oleh Belanda Mendukung Dan Memberikan Apa Namanya Itu ya Bantuan Penuh Kepada Orang Belanda Nah Ini Kebohongan Yang nyata Kebohongan Yang nyata Dan fatal Untuk Meyakininya Kenapa Pada Tahun 1825 Sampai 1830 Masehi Ketika Perang Besar Melawan Belanda Di Tanah Jawa Yang dipimpin Oleh Pangeran Diponegoro Saat Itu Siapa Habaib Yang ada Di barisan Terdepan Mewakili Beliau Menjadi Panglima Beliau Yaitu Al-Habib As-Sayyid Hasan Munadi Bin Alwi Ba'abud Beliau Tercatat Termaktub Dan Terkonsumsi Oleh Masyarakat Sejarah Tersebut Ba'abud Ini Bukan Gelar Yang Lain Tapi Gelar Dari Sadah Ba'alawi Atau Ketika Perang Di Palembang Sehingga Palembang Tumbang Waktu Melawan Belanda Siapa Yang ada Di Depan Yang Membantu Sultan Badaruddin Sebagai Sultan Palembang Ketika Itu Al-Habib Muhammad Umar As-Dhaf Dan Yang Akhirnya Beliau Umar Bin Muhammad As-Dhaf Ini Akhirnya Menjadi Mantu Beliau Dan Ketika Kerajaan Palembang Tumbang Saat Itu Beliau Dan Sultan Badaruddin Dibuang oleh Belanda Keternate Sampai Wafat Di Sana Apakah Itu Namanya Mendukung Belanda Sehingga Sejarah Sejarah Seperti Itu Perlu Untuk Kita Ungkapkan Sehingga Kita Bisa Lebih Melihat Melek Akidah Melek Sejarah Dan Melek Ahlusunah Waljamaah Kemudian Ada Narasi Dari Si Penuduh Ketika Sudah Mulai Ada Di Pojok Dan Tidak Bisa Menjawab Semua Statement Yang Kita Ajukan Lari Kepada Tes DNA Ini Kalau Kita Bahasa Arab Namanya Al-Basmah Al-Wirofiah Itu Tes DNA Yang Dapat Diambil Manfaatnya Dalam Beberapa Hal Saja Contoh Seperti Masalah Lakit Anak Yang Hilang Hasil Nemu Mungkin Nanti Gen Dilihat Dari Mana Tapi Kalau Untuk Ifbatun Nasab Sebutkan Satu Saja Ulama Ahlu Sunnah Wal Jamaah Yang Ada Di Dunia Ini Yang Mengatakan Tes DNA Bisa Untuk Ifbatun Nasab Kalau Kita Dikatakan Oh Kamu Tidak Mau Sama Teknologi Teknologi Kita Lihat Dulu Teknologi Ini Kalau Ini Masuk Kepada Kajian Fikih Maka Tidak Boleh Menggunakan Teknologi Apapun Sesuai Perspektif Pribadi Tapi Harus Konfirmasi Dari Para Ulama Fikih Harus Validasi Dari Para Ulama Fikih Jangankan Tes DNA Yang Kita Pegang Setiap Hari HP HP Ini Dibahas Oleh Para Ulama Fikih Ketika Arahnya Kepada Kebaikan Menjadi Pahala Maka Ketika Arah Kepada Bundorot Maka Menjadi Dosa Jadi Apapun Yang Konsepnya Menyentuh Kepada Ilmu Fikih Apapun Yang Perkara Menyentuh Kepada Ilmu Fikih Kita Punya Rujukan Namanya Ulama Fikih Ulama Fikih Yang Contemporer Seperti Syekh Wahbah Zuhaili Dan Lain Sebagainya Itu Kita Bisa Jadikan Rujukan Ternyata Juga Pernah Dibahas Pada Tahun 2010 Di Mekah Kongres Fikih Islam Yang Datang Gak Sedikit Ulama Banyak Dan Saat Itu Dunia Sudah Penuh Dengan Teknologi Secara Syari Maka Haram Menggunakan Tes DNA Al-Basma Al-Fira Itu Haram Bahkan Masuk Kepada Tuduhan Yang Dapat Mencederai Pilar-pilar Islam Salah Satu Tujuan Islam Adalah Menjaga Nama Baik Seseorang Kalau Ada Orang Menggunakan Tes DNA Padahal Sudah Ditetapkan Secara Ilmu Fikih Bahwa Nasabnya Sambung Kepada Nabi Berarti Dia Sudah Melanggar Menjaga Nama Baik Seseorang Berarti Dia Sedang Menjela Nah Kalau Sedang Menjela Imam Namunawi Mengatakan Dalam Fahidul Qadir Berarti Termasuk Tuan Finasab Ketika Sudah Ditetapkan Oleh Fikih Nasabnya Sambung Kepada Nabi Ternyata Tetap Dicari Kesalahannya Digali Termasuk Menjela Nasab Orang Maka Dapat Menyebabkan Dia Menjadi Kafir Ini Keterakan Para Ulama Saya Tidak Murni Berpendapat Sesuai Pribadi Tapi Yang Al-Fakir Sampaikan Semua Dari Para Ulama Sekian Terima Kasih Baik Guswafi Tapi Bukankah Banyak Pendapat Yang Mengatakan Di Internet Bahwa Sudah Banyak Yang Diakui Sebagai Keterunan Nabi Muhammad Sallallahu Berdasarkan Hasil TES DNA Oke Bismillahirrahmanirrahim Banyak Di Internet Yang Nasabnya Diakui Dengan Menggunakan Wasilah Basmah Wirothiyah TES DNA TES DNA Itu Satu Yang disebutkan Biasanya Yang sering digaungkan J1 J1 Berarti Daerah Mekah Arab Suku Arab Sombamat Nah Ini Suku Arab Yang mana Abu Jahal Abu Lahab Juga Arab Jangan-jangan Itu Abu Lahab Abu Jahal Kalau Mesir Mana Fir'aun Nanti Kan Susah Juga Kita Tidak Mungkin TES DNA Itu Langsung Menyebutkan Keluar Nabi Muhammad Hanya Halo Group Itu Pun Bisa Diedit Yang Dari J1 Menjadi Z7 Juga Bisa Sehingga Ilmu Fiki Itu Lebih Mementingkan Sebuah Konsep Dalil Yang Nanti Dalil Ini Menuju Kepada Zon Selagi Dalil Ini Tidak Menuju Kepada Zon Masih Wahem Prasangka Kecil Yang Tidak Kuat Atau Shaq 50 Maka Fiki Tidak Pernah Mengambil Sebuah Ilmu Tersebut Meskipun Teknologinya Canggih Tapi Tidak Bisa Yartaki Ilefon Menguatkan Kita Kepada Zon Ini Adalah Keyakinan 80-90% Jadi Syarat Alat Elektronik Atau Teknologi Itu Masuk Dibisahkan Oleh Para Ulama Fiki Bisa Menyampaikan Kepada Zon 80-90% Keyakinan Bahwa Itu Benar Sedangkan Tes DNA Jangankan 80% 50-50 Saja Masih Dipersirisikan Termasuk Juga Kebohongan Yang Diutarakan Oleh Si Penuduh Adalah Bahwa Yang Pertama Kali Menggelari Abdullah Sebagai Anak Dari Ahmad Adalah Ubaidillah Yang Sekarang Diklaim Sebagai Kakek-kakek Dari Sadah Ba'alawi Itu Terlontar Oleh Ucapan Al-Habib Ali As-Sakran Jadi Si Penuduh Mengatakan Habib Ali As-Sakran Yang Pertama Kali Menafsiri Abdullah Karena Sebelum Habib Ali As-Sakran Menyampaikan Demikian Itu Juga Sudah Ada Yang Mengatakan Bahwa Abdullah Ini Merupakan Ubaidillah Dan Itulah Kakek-kakek Para Sadah Ba'alawi Yang Sekarang Contohnya Seperti Di dalam Kitab Nah Hari Demi Hari Dengan Barokah Doa Para Ulama Dan Para Habib Banyak Kita Temukan Manuskrip Dan Kitab-kitab Yang Bisa Dibuat Untuk Validasi Kefalitan Nasab Para Habib Tersambung Kepada Rasulullah Sallallahu Alaih Wasallam Salah Satu Kebohongan Juga Adalah Ketika Si Penuduh Dan Para Pendukungnya Menyampaikan Terputusnya Nasab Sadah Ba'alawi Dan Menggunakan Referensi Dari Doktor Al-Kalidar Doktor Al-Kalidar Ini Adalah Sebuah Doktor Yang Kerjanya Arsitek Ya Bukan Nasab Jadi Mereka Lebih Percaya Kepada Beneran Memang Pakar Di Bidangnya Asam Markondi Dan Lain Sebagainya Ini Sangat Lucu Lalu Dia Mengatakan Salga Lidar Ini Nasab Zomba Ini Kebohongan Yang Nyata Dia Doktor Arsitek Coba Kita Lihat Kalau Kita Sama-sama Menggunakan Hujah Lewat Internet Siapa Al-Kalidar Itu Lalu Kemarin Al-Wakir Sempat Melihat Ada Live Dari Para Pendukung Si Penduduk Mengeluarkan Kitab Yang Kitab Ini Diterbitkan Atau Juga Didukung Atau Juga Ditulis Oleh Al-Khalidar Dia Mengatakan Kitab Itu Cuma Narasi Tulisan Di Blogspot Di Website Lalu Dia Fotokopi Dia Cetak Sehingga Seolah-olah Seperti Kitab Lalu Mengatakan Kepada Pendukung Ini Kesepakatan Internasional Nasab Sadaba Alawi Terputus Al-Fakir Lihat Kitab Itu Ternyata Bukan Kitab Tapi Blogspot WW Yang Mungkin Mereka Ambil Dan Juga Kalimat Ini Kitab-kitab Itu Narasinya Dari Al-Khalidar Yang Mungkin Nanti Merujuk Bukan Mungkin Ini Benar-benar Merujuk Kepada Syekh Mukbil Padahal Syekh Mukbil Sendiri Sudah Merujuk Pendapatnya Dan Kalau Memang Membatalkan Nasab Sadaba Alawi Menggunakan Al-Khalidar Atau Menggunakan Murad Syukri Atau Menggunakan Syekh Mukbil Maka Harus Jujur Karena Yang Dibatalkan Banyak Termasuk Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Juga Dibatalkan Nasabnya Sedangkan Si penuduh Sudah konsisten Percaya Kepada Tuduhan Sadaba Alawi Tapi Tidak Mempercayai Tuduhan Pada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Sehingga Mungkin Karena Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Nantinya Akan Dia Jadikan Sebuah Proyek Tersambung Nasab Wali Songo Kesana Dia Sudah Membati Wanti Dulu Tidak Membatalkan Yang Ini Padahal Semuanya Dibatalkan Al-Ahdal Juga Dibatalkan Jadi Contoh Contoh Seperti Si penuduh Ini Sebenarnya Dulu Sudah Ada Bahkan Sekelas Imam Syafie Yang jaraknya Cuma 150 Tahunan Dengan Masa Para Sohabat Imam Syafie Pernah Diragukan Apakah Beliau Bani Quraish Apa Bukan Jadi Contoh Contohnya Sebelumnya Sudah Memang Ada Bahkan Di Al-Quran Yang Mengatakan Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Abtar Itu Siapa Orang Orang Kafir Jadi Kalau Kita Mengemban Sanat Menyampaikan Sanat Para Ulama Bahwa Sadaba Alawi Itu Cucu Rasulullah Sallallahu Sallam Sedangkan Mereka Para Pembatal Secara Tidak Langsung Mereka Mengemban Sanat Sanat Orang Orang Kafir Yang Sudah Mengatakan Rasulullah Tidak Punya Keturunan Seperti Itu Salah Satu Kebohongan Yang Nyata Yang Disampaikan Kemudian Kebohongan Ilmiah Yang Disampaikan Oleh Si Penuduh Ketika Mengutip Sebuah Dalil Pasti Akan Dikutip Sebagian Contoh Seperti Kitab Al-Iffad Yang Terkenal Ditulis Oleh Sheikh Ibrahim Menerangkan Tentang Fisyuh Rahwal Istifadah Dan Beliau Secara Nyata Mengatakan Sadab Al-Alaw Itu Keturunan Rasulullah Metodenya Dipakai Tapi Isbatnya Adakah Dipakai Ini Sangat Lucu Sekali Sama Dengan Rasulullah Menyampaikan Sebuah Hadis Dipakai Hadisnya Tapi Dia Tidak Pernah Mempraktikannya Kan Sama Seperti Itu Sehingga Halal Seperti Ini Adalah Namanya Kecurangan Ilmiah Sebagian Dikutip Tapi Yang Isbatnya Gak Dikutip Itu Namanya Kecurangan Ilmiah Dan Ini Tidak Boleh Terjadi Dalam Dunia Perdiskusian Nah Kemudian Kebohongannya Apalagi Menggunakan Kitab Al-Mu'tibun Yang Ditulis Oleh Sayyid Mahdi Ar-Rajai Atau Kitab Syajar Mubarakah Yang Ditakik Oleh Sayyid Mahdi Ar-Rajai Yang Notabenenya Beliau Mengifbat Mengakui Sadab Al-Alawi Sebagai Cucur Rasulullah Tapi Metode Dipakai Isbat Dipakai Giliran Dijelaskan Langsung Padahal Syed Mahdi Ar-Rajai Itu Yang Lebih Paham Kitab Syajar Mubarakah Jauh Sebelum Si Penuduh Itu Tahu Kitab Tersebut Bahkan Yang Mentah Kek Jauh Sebelum Si Penuduh Itu Mempelajari Kitab Tersebut Dan Sudah Mengecek Jauh Sebelum Narasi Narasi Ilmiah Itu Tidak Ada Ayo Kita Ilmiah Itu Sudah Kebohongan Publik Yang Sangat Nyata Narasi Ilmiah Hanya Sebuah Wadah Agar Masyarakat Percaya Tetapi Faktanya Narasi Kebencian Narasi Tajus Menggali Kesalahan Secara Pribadi Atau Secara Umum Untuk Sadab Al-Alawi Itu Terus Disuarakan Dan Bahkan Saya Tidak Pernah Mendengarkan Si Penuduh Ingin Mengkaji Maka Dia Juga Mengeluarkan Statement Jangan Mencacimaki Jangan Melakukan Hal-hal Yang Diluar Syariat Untuk Mengklaim Para Sadab Al-Alawi Tapi Apa Kenyataannya Malah Didukung Semua Para Pencacimaki Dari Netizen Kalangan Orang Awam Yang Sudah Terprovokator Yang Sudah Percaya Pada Statement Semakin Hari Semakin Merajalela Sesuatu Yang Keluar Dari Lisannya Adalah Sebuah Fitnahan Dan Tuduhan Yang Tidak Berdasar Apakah Si Penuduh Menasehati Atau Mengatakan Tujuan Kita Itu Ilmiah Oh Tidak Malah Didukung Dan Tambah Di Kompor Kompor Sehingga Dari Sana Kita Sudah Mengetahui Bahwa Narasi Ilmiah Background Dengan Di Wadah Ilmiah Itu Sebenarnya Tidak Pernah Ada Mungkin Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Gus Wafi Ada Salah Satu Fenomena Menarik Belakang Ini Bahwa Ada Salah Satu Narasum Berutama Yang Membatalkan Nasab Bahlawi Di Sosial Media Atau Di Podcast Secara Umum Namun Kami Tidak Mendapati Namanya Kami Tidak Mendapati Background Sebut Saja Pak Gembul Misalnya Apa Pandangan Anda Terkait Fenomena Seperti Ini Oke Pak Gembul Pak Gembul Ini Salah Satu Orang Yang Pernah Al-Fakir Bantah Statementnya Sekitar Satu Atau Dua Tahun Yang Lalu Beberapa Kali Al-Fakir Melihat Statement Yang Keluar Yang Dijadikan Istidlal Sebuah Dalil Oleh Dia Selalu Kacau Dan Rancu Sehingga Al-Fakir Punya Tiga Poin Mengenai Pak Gembul Ini Satu Dia Tidak Pernah Belajar Agama Secara Sistematis Dua Dia Tidak Pernah Ada Di Tidak Yang Ketiga Dia Sering Menambah Hadis Dan Keterangan Para Ulama Dengan Pemikiran Sendiri Contoh Suatu Saat Sekitar Satu Tahun Yang Lalu Dia Mengatakan Bahwa Pada Suatu Saat Rasulullah Dan Para Sohabat Mengizinkan Orang Nasrani Untuk Melakukan Ibadah Di Masjid Al-Haram Atau Di Masjid Nabawi Mengizinkannya Selama Tiga Jam Bayangkan Ini Perkataan Rasulullah Lalu Ditambah Tambahi Ini Sudah Fatal Sebenarnya Kita Saja Tidak Berani Menambah Tambahi Apa Yang Disampaikan Rasulullah Andaikan Ada Keterangan Maka Kita Memberikan Keterangan Bahwa Ini Murni Dari Penjelasan Kita Dan Ini Adalah Isi Hadis Padahal Dia Ingin Menerangkan Kepada Umat Bahwa Tak Usahlah Kita Terlalu Fanatik Buta Kepada Islam Kita Toleransinya Dahulukan Buktinya Rasulullah Saja Mengizinkan Orang Nasrani Solat Di Masjid Nabawi Selama Tiga Jam Hadis Yang Dia Pakai Hadis Mungkote Hadis Mungkote Yang Mo'dol Sehingga Tidak Bisa Dijadikan Hujah Dan Ada Satupun Ulama Ahlus Sunnah Yang Terkenal Menggunakan Hadis Ini Sebagai Hujah Pembolehan Ibadah Di Masjid Ibadah Di Masjid Bukan Masjid Kalau masuk Masjid Kita Baca Kitab Kitab Lintas Madhab Ulama Berbeda Pendapat Ada Yang Melarang Secara Mutlak Ada Yang Memperbolehkan Tapi Kalau Ibadah Di Masjid Orang Kafir Yang Ritualnya Adalah Menyirikan Allah Maka Para Ulama Tidak Membolehkan Ini Sudah Ngawur Berarti Dia Belajar Kitab Hadis Belajar Ilmu Hadis Kemudian Tentang Nasab Dia Mengatakan Begini Sayyid Fatimah Tidak Memiliki Privilege Kata Dia Tidak Memiliki Keutamaan Yang Dihususkan Sehingga Rasulullah Mengatakan Andaikan Fatimah Yang mencuri Aku akan Memotong Sendiri Tangannya Ini Menunjukkan Bahwa Fatimah Saja Punya Kemuliaan Biasa Biasa Saja Sesuai Standar Saja Apalagi Yang Nasabnya Jauh Di bawah Fatimah Seperti Kalangan Para Habait Nah Itu Dia Menyampaikan Kita Buka Di Dalam Kitab Tafsir Ibnu Kafir Ad-Dimashki Tafsir Al-Qurtubi Tafsir Ad-Durul Manthur Fit Tafsir Bil Ma'thur Al-Imam As-Siyuti Atau Tafsir Yang Lain Maka Disana Maksudnya Adalah Ali Hussan Hassan Dan Fatimah Menunjukkan Berarti Beliau Memiliki Khususan Dan Dia Tidak Pernah Belajar Fikih Juga Sehingga Dia Tidak Tahu Bahwa Antara Keutamaan Dengan Larangan Itu Beda Bab Kalau Melanggar Syariat Siapapun Akan Dihukum Secara Sama Siapapun Bahkan Siidina Umar Bin Al-Khattab Punya Anak Namanya Abdurrahman Al-Ausat Abdurrahman Al-Ausat Suatu saat Berzina Siapa Yang Menghukumnya Langsung Ayahnya Sendiri Yaitu Abdur Siapa Sayyidina Umar Bin Al-Khattab Dihadapkan Di depan Masyarakat Dicambuk Seratus Kali Abdurrahman Al-Ausat Bin Umar Bin Al-Khattab Jadi Siidina Umar Ketika Dia Dijilid Atau Dipecut Selama Seratus Kali Sampai Pertengahan Istri Siidina Umar Mengatakan Wahai Umar Itu Anakmu Undurlah Hukumannya Besok Lagi Sekarang Mungkin 50 Besok 50 Gitu Apa Kata Siidina Umar Saya Tidak Akan Mengundur Hukumannya Sebagaimana Dia Tidak Mengundur Maksiatnya Kata Siidina Umar Bin Al-Khattab Tegas Memang Dalam hal Syariat Tapi Dalam hal Keutamaan Itu Beda Dalam hal Keutamaan Ini Beda Keutamaan Seseorang Itu Sudah Disampaikan Oleh Rasulullah Jangan Kan Sayyidah Fatimah Orang Yang ikut Perang Badar Saja Rasulullah Menjamin Masa Surga Tidak Akan Menyentuh Neraka Orang Yang Pernah Ikut Perang Badar Dan Perang Hudaybiyah Atau Keutamaan Orang Orang Para Sahabat Yang Bait Atur Ridwan Di bawah Pohon Bahkan Al-Quran Sendiri Mengatakan Siapa Kuntum Di sana Khitobnya Pertama Kali Kepada Para Sahabat Atau Ketika Mengatakan Siapa Khitobnya Di sana Atau Ketika Masalah Hijab Siapa Khitobnya Yang Disetujui Oleh Allah Mengenai Menutupi Awrat Dan Menutupi Wajah Istri Rasulullah Sayyidina Umar Bina Khattab Atau Yang Usul Kepada Rasulullah Di dalam Al-Quran Disetujui Oleh Allah Sehingga Menjadi Makom Ibrahim Musullah Siapa Rasulullah Mengatakan Allah Menjadikan Kebenaran Merilusan Umar Dan Hatinya Itu Keutamaan Apalagi Yang Putrinya Sendiri Siden Umar Yang Dulu Ternyata Umar Mendapatkan Keutamaan Yang Sangat Luar Biasa Setelah Masuk Islam Apalagi Anaknya Sayyidah Fatimah Sehingga Saya Menilai Pak Gembul Ini Memang Gak Pernah Belajar Agama Secara Sistematis Gak Pernah Belajar Di Pesantren Sehingga Yang Dia Tahu Langsung Dia Sampaikan Gampangannya Saya Mengatakan Beliau Adalah Konten Kreator Kemudian Lagi Pak Gembul Mengatakan Hanya Di Indonesia Habaib Itu Dicium Tangannya Dicium Kakinya Kalau Kita Kembali Ke Turki Negara Afrika Tidak Ada Yang Mendapatkan VIP Seperti Itu Ini Cuma Indonesia Yang Isinya Banyak Para Habaib Sehingga Diatur Secara Sistematis Agar Dilakukan Hal Seperti Itu Nah Ini Menunjukkan Kepada Negara Ini Tidak Pernah Ada Islam Coba Contoh Negara Ini Negara Itu Bukan Seperti Itu Istidla Menyampaikan Sebuah Dalil Ini Rujukannya Para Ulama Makanya Al-Quran Mengatakan Fas Al-U'ah Zikri In Kuntum Latak Lamun Bertanya Al-Ulama Kalau Kamu Gak Tahu Yang Takut Sama Allah Itu Meskipun Ulama Dibagi Menjadi Dua Ada Ulama Dunia Al-Muttaqim Syarah Ihya Ulumiddin Yang Ditulis oleh Sayyid Murtadah Az-Zabidi Salad Hadisnya Itu Sambung Kepada Seorang Sadah Ba'alawi Nah Apakah Itu Sistematis Sehingga Kita Menghormati Dengan Berlebihan Oh Tidak Kalau Dia Memang Membaca Sejarah Islam Imam Muslim Ketika Bertemu Dengan Imam Al-Bukhari Bayangkan Ini Bukan Keturunan Rasulullah Imam Muslim Ketika Para Ulama Yang Sudah Masyur Di Kalangan Kita Ketika Bertemu Imam Muslim Langsung Datang Mendekati Imam Bukhari Dan Mengatakan Biarkan Saya Mencium Kakimu Ya Ustaz Ustaz Wahai Ustaz Para Ustaz Apakah Imam Bukhari Mengatakan Sudah Boleh Syirik Sudah Boleh Tidak Seperti Itu Mau Aduh Hadis Dengan Beliau Yang Mengarang Kitab Sahih Bukhari Mau Aduh Imam Muslim Ini Melakukan Kesalahan Terlalu Menghormati Siapa Kita Itu Adalah Ustaz Gurunya Para Guru Kalau Bukhari Imam Bukhari Saja Disebut Ustaz Imam Muslim Yang Murid Bagi Kita Itu Juga Khoir Ustaz Ustaz Sebaik Baiknya Ustaz Kenapa Sebab Beliau Kita Tahu Hadis Rasulullah Sebab Beliau Kita Tahu Sanat Hadis Rasulullah Dan Sebab Beliau Kita Bisa Mendapatkan Berkah Dari Ungkapan Ungkapan Dan Fi'lu Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Jadi Saya Kira Pak Gebul Ini Kurang Banyak Baca Kurang Banyak Belajar Mungkin Dia Baru Menemukan Sebuah Statement Yang Dia Baca Dan Masuk Akal Bagi Dia Lalu Dibuatlah Video Tanpa Ditashih Tanpa Disodorkan Dulu Kepada Para Ahli Sebelum Membuat Video Seperti Itu Dan Rujukan Wudhu Hukum Mandi Tayammum Dan Hukum Yang berkaitan Fiki yang enteng Tidak bisa Apalagi Masalah Nasab Yang sama Sekali Dia tidak Pernah Punya Guru Nasab Apalagi Dia Mengatakan Katanya Islam Ini Agama Sanat Baraya Saya Ingin Sebutkan Satu Lama Saja Lalu Tanyakan Sanat Kepada Dia Saya Yakin Dia Tidak Akan Bisa Oh Ya Kalau Seperti Itu Mari Kita Duduk Di Sebuah Tempat Kita Diskusi Kita Sampaikan Pemahaman Islam Secara Komprehensif Kita Bicara Ilmiah Jangan Hanya Menyampaikan Sebuah Statement Melontarkan Sebuah Pendapat Hilang Giliran Dulu Ketika Al-Fakir Membuat Video Ingin Mengajak Berdiskusi Tidak Ada Tanggapan Lucu Mengeluarkan Statement Tapi Tidak Bisa Mempertanggungjawabkan Statement Kalau Memang Dirasa Memiliki Keahlian Dalam Memahami Islam Mari Kita Duduk Kita Bicara Nasab Munggo Kita Bicara Sanat Munggo Kita Bicara Sejarah Mari Mungkin Seperti itu Yang bisa Al-Fakir Sampaikan Bismillahirrahmanirrahim Ada Tiga Hikmah Yang Al-Fakir Ambil Dari Ramainya Tentang Isu Nasab Sadah Ba'ala Jadi Para Sadah Ba'ala Yang Pertama Kalau Dulu Al-Fakir Meyakini Sadah Ba'ala Sebagai Keturunan Rasulullah Masih Syakan Zonan Tapi Sekarang Tahkikon Benar-benar Yakin Karena Secara Tidak Langsung Al-Fakir Banyak Membaca Kitab-kitab Nasab Dan Puluhan Bahkan Ratusan Para Ulama Yang Terkemuka Menetapkan Ba'ala Sebagai Keturunan Rasulullah Kalau Dulu Masih Mungkin Remang-remang Kata Orang Para Haba Ini Adalah Bisa Tahu Bahwa Sabda Rasulullah Ribuan Tahun Berapa Abad Yang Lalu Rasulullah Mengatakan Aku Dah Khawatir Kalian Akan Syirik Berjamaah Setelah Aku Mati Jadi Kalau Ada Orang Bilang Dikit Syirik Dikit Haram Itu Sudah Salah Karena Rasulullah Tidak Pernah Khawatir Umat Nya Akan Syirik Berjamaah Rasulullah Akan Selalu Mengatakan Bahwa Umat Semakin Semakin Banyak Bahkan Rasulullah Itu Kalau Kalian Terjadi Banyak Ikhtilaf Ketika Kalian Melihat Banyak Ikhtilaf Maksudnya Mayoritas Para ulama Berarti Menunjukkan Rasulullah Yakin Bahwa Umat Islam Akan Menjadi Mayoritas Akan Semakin Besar Tetapi Kata Rasulullah Tapi Yang Aku Khawatirkan Atas Kalian Wahai Para Umat Ku Adalah Dunia Kalian Berlomba Lomba Mencarinya Sampai Saling Mencaci Membunuh Dan lain sebagainya Kebenaran Yang disabdakan Oleh Rasulullah Sekarang Sudah Terjadi Hanya Gara Gara Dunia Kita Rela Bertengkar Sesama Ikhwah Bainal Muslimin Tidak Menjaga Ikhwah Bainal Muslimin Sampai Mencaci Menghajar Padahal Andaikanlah Andaikanlah Ada teori Ilmiah Yang Disepakati Para Ulama Bahwa Sadah Baalawi Bukan Keturan Rasulullah Apa Masalahnya Ketika kita Memuliakan Sesama Umat Islam Dan Ternyata Fakta Sejarah Para Sadah Baalawi Merupakan Guru Dari Guru-guru Kita Semua Syekh Mahfud Termas Berguru Kepada Habib Siapa Habib Hussein Al-Habshi Yang Merupakan Guru Beliau Dan Juga Menjadi Gurunya Haji Haji Masyari Minimal Kita Mengakui Bahwa Mereka Pernah Berjasa Mengajari Ulama Nusantara Tentang Ilmu Syariat Andaikan Ada Kesepakatan Ulama Bahwa Sadah Baalawi Bukan Keturan Rasulullah Tapi Itu Tidak Pernah Terjadi Sehingga Kita Semakin Yakin Dengan Hikmah Adanya Ramai Isu Nasab Bahwa Sabda Rasulullah Benar Islam Tidak Hancur Dari Luar Tapi Islam Akan Hancur Dari Dalam Itu Kebenaran Rasulullah Prediksi Rasulullah Sallallahu Sallam Mungkin Kalau Dikatakan Prediksi Kurang Cocok Karena Rasulullah Itu Wahyu Yang Allah Sampaikan Melalui Rasulullah Sallallahu Sallam Sudah Benar Terjadi Yang Ketiga Menjadi Nasihat Bagi Para Sadah Baalawi Yang Mungkin Dari Kalangan Para Sadah Baalawi Yang Mungkin Jadwal Ceramahnya Lebih Banyak Daripada Jadwal Belajarnya Yang Terlena Dengan Pujian Masyarakat Sehingga Melupakan Belajar Yang Terlena Dengan Penghormatan Masyarakat Sehingga Kurang Untuk Menghargai Orang Lain Yang Kurang Mempelajari Banyak Ilmu Sehingga Pengen Disanjung Terus Tanpa Belajar Ilmu Agama Terutama Yang Muda Muda Dari Ayo Belajar Rasulullah Mengatakan Kurang Apalagi Rasulullah Bahkan Kata-kata Farid Dutun Tanya Itu Bukan Tak Bukan Taklil Mubal Bahwa Mencari Ilmu Sangat Wajib Keturunan Siapapun Maka Kata Imam Gozali Kalau Ayahnya Makan Kenyang Maka Anaknya Tidak Bisa Kenyang Tanpa Harus Makan Juga Kalau Ingin Keturunan Rasulullah Itu Menjadi Orang Alim Maka Caranya Harus Belajar Karena Al-ilmu Bita'allum La Bin Nasab Ilmu Itu Harus Belajar Bukan Karena Nasab Kalau Karomah Oke Banyak Karomah Yang Terjadi Karena Nasab Tapi Kalau Ilmu Tidak Bisa Sehingga Masih Banyak Kita Dengarkan Dari Kalangan Para Sadaba Alawi Yang Muda Muda Masih Terlalu Tersanjung Dengan Pujian Sehingga Lupa Banyak Belajar Sehingga Dan Itu Menjadi Catatan Yang Penting Kepada Kita Bahwa Apa Yang Kita Lakukan Apa Yang Kita Usahakan Itu Akan Menunjukkan Kualitas Kita Rasulullah Secara Tegas Mengatakan Siapa Al-Anbiya Wasyuhada Wal-ulama Kemudian Apakah Pernah Rasulullah Mengklaim Bahwa Ilmu Ini Akan Diturunkan Sesuai Nasab Tidak Pernah Ilmu Harus Dengan Belajar Mengutip Perkataan Gusbah Yang Wajib Kita Hormati Tapi Leng Ngaji Kudu Belajar Di Haba Wajib Kita Hormati Tapi Kalau Mau Cerama Kalau Mau Ngaji Kalau Mau Belajar Apa Namanya Mengajar Ya Harus Belajar Dulu Harus Ngaji Dulu Makanya Haji Memun Zuber Tetap Kita Wajib Menghormati Para Sadah Baalawi Baik Yang Muda Maupun Yang Sudah Sepuh Apalagi Yang Sudah Seleval Ulama Tetapi Untuk Mengikuti Pendapatnya Tunggu Dulu Kalau Diluar Syariat Islam Maka Kita Tidak Boleh Mengikutinya Ada Para Sadah Baalawi Contohnya Terpapar Faham Syikah Kita Tidak Boleh Mengikuti Tapi Di Sisi Lain Kita Wajib Menghormati Sampaikan Kebenaran Al-Fakir Ketika Menemukan Para Habaib Yang Akhlaknya Kurang Baik Di Masyarakat Maka Menjadi Kewajiban Al-Fakir Untuk Menegur Dia Sampai Dia Sadar Bahwa Dia Sedang Melakukan Kesalahan Ya Habib Antum Adalah Panutan Kami Kalau Antum Seperti Itu Maka Kami Bagaimana Habib Maka Wajib Bagi Kita Karena Kita Memang Cinta Ketika Melihat Istri Kita Bermaksiat Apakah Kita Membiarkan Kita Melihat Istri Kita Bermaksiat Anak Kita Bermaksiat Lalu Kita Mengatakan Sudahlah Itu Anak Saya Bagaimanapun Itu Anak Saya Tidak Bisa Itu Bukan Cinta Rasulullah Berzabda Cintamu Kepada Sesuatu Dapat Membutakan Dan Membuat Kamu Tuli Kalau Kamu Memang Cinta Maka Seharusnya Kamu Menegur Karena Kamu Pasti Ingin Orang Yang Dicintai Dalam Keadaan Suci Dan Dalam Keadaan Tetap Dihormati Kalau Kepada Habib Yang Muda Yang Mungkin Masih Baru Belajar Baru Mondok Di Pondok Pesantren Kita Wajib Menghormati Tetapi Kita Tidak Boleh Mengikuti Apa Yang Beliau Sampaikan Ketika Keluar Dari Syariat Dan Bahkan Kita Wajib Untuk Menasehatinya Ketika Dia Ada Dalam Jalan Yang Salah Apalagi Kepada Para Sadah Baalawi Kepada Semua Keturan Rasulullah Yang Sudah Selevel Ustadz Sudah Selevel Para Ulama Atau Bahkan Selevel Ahli Nasab Kemudian Selevel Ulama Internasional Yang Menjadi Gurunya Para Guru Maka Jauh Kita Harus Menghormatinya Dua Kali Lipat Daripada Para Ulama Yang Bukan Dari Keturunan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Tidak Ada Perbedaan Dalam Hal Ini Di Kalangan Para Ulama Ketika Sudah Di Dalam Dirinya Sudah Mengandung Darah Rasulullah Keturunan Rasulullah Dan Ada Ilmu Di Dalam Dirinya Yang Merupakan Aridhi Sesuatu Yang Baru Datang Ilmu Ada Kemudian Darah Sudah Ada Maka Itu Menjadi Kesempurnaan Yang Sangat Nyata Kalau Kata Para Ulama Seperti Al-Imam Ibn Hajar Fakot Tahakok Maka Sungguh Tahkik Dan Inilah Yang Benar-benar Harus Kita Jadikan Panutan Terakhir Yang Disampaikan Al-Fakir Ingin Memberitahukan Pesan Yang Pernah Disampaikan Oleh Sohabat Abdullah Bin Mas'ud Ada Dari Kalangan Pendukung Si Penuduh Itu Ditanya Oleh Masyarakat Kamu Pilih Mana Kiai A Atau Kiai B Yang Kiai B Sudah Wafat Yang Kiai A Masih Hidup Lalu Dia Mengatakan Ya Saya Milih Kiai A Karena Masih Hidup Lebih Tahkik Ilmunya Ini Ini Adalah Pernyataan Yang Sangat Salah Dan Ini Sebuah Kebohongan Yang Sangat Nyata Kenapa Karena Menabrak Statement Sohabat Rasulullah Sallallahu Sohabat Abdullah Bin Mas'ud Pernah Mengatakan Kalau Memang Mau Ikuti Ulama Ikuti Yang Sudah Wafat Kenapa Para Ulama Yang Sudah Sudah Aman Dari Fitnah Kata Beliau Sedangkan Para Ulama Yang Masih Hidup Belum Aman Dari Fitnah Sehingga Remeh Kalimatnya Tapi Berat Tanggungjawabnya Sehingga Para Ulama Seperti Sohabat Abdullah Bin Mas'ud Dengan Tegas Mengatakan Ikutilah Para Ulama Yang Sudah Wafat Bukan Yang Masih Hidup Belum Aman Dari Fitnah Sekian Baik Terima Kasih Atas Segala Jawaban Yang Sudah Disampaikan Oleh Gus Wafi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Assalamualaikum Assalamualaikum